Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Bapak Tv yang dirahmati Allah SWT Tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan Bulan yang sangat mulia yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah Dan kini pengurus pusat bayi muslimin Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bapak Musi Yaitu sebuah program siar dan dakwah Juga sebagai bentuk komitmen dari Bapak Musi TV yang selalu istiqomah Menemani pemirsa dimanapun berada selama bulan Ramadan Pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba Dan semoga kita semuanya bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan ini Dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan Amin ya rabbal alamin Nah pemirsa Bapak Musi TV dimanapun berada Ngaji Bapak Musi kali ini bersama saya Tissa Carolina selalu membawa acara Dan nanti saya juga akan temani oleh narasumber Dan juga bintang tamu yang akan memberikan ilmu Serta siraman rohani bagi kita Yang tentu saja manfaatnya banyak sekali nih ya Khususnya untuk pemirsa Bapak Musi TV dimanapun berada Pemirsa Bapak Musi TV tema kita hari ini sangat menarik Ini berkaitan dengan kita sudah mau masuk ke 10 Ramadan yang kedua Begitu ya Temanya adalah akuran sebagai peta jalan kehidupan Pelayan bersama kita yaitu Bapak Suparkot PhD Yang akan membahas tema kita lebih dalam lagi Tapi sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu Mau memberikan sedikit profile dari pembicara kita pada sore hari ini Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Majelis Tabrik PP Muhammadiyah Dan juga beliau adalah Dekan Fakultas Dakwar dan juga Ilmu Komunikasi Di Uwin Syarif Diatulwak Serta ini kita Alhamdulillah nih kedatangan beliau Karena beliau jadwalnya padat untuk bisa berceramah di berbagai majelis Untuk itu kita sampah terlebih dahulu yuk Narasumber kita pada sore hari ini Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pak Ustadz Terima kasih sudah datang kembali Ditemu sama Tisa dan juga Pemirsa Bapak Musi TV dimanapun berada Alhamdulillah Berkesempatan lagi hadir di studio Bapak Musi TV Kita mau sharing-sharing lagi Cerita-cerita lagi Seru-seruan lagi tentang Ini kita sudah masuk ke 10 Ramadan yang kedua Alhamdulillah Gimana puasanya Pak Ustadz? Tidak terasa sudah 10 hari Ya 10 hari kedua nih dalam bulan Ramadan ini Sudah kemana-mana ya Berarti isi ceramahnya ya Sudah sibuk ulang-ulang kemana-mana ya Pak Ustadz ya Berapa zaman dan masjid Alhamdulillah Nah oke sekarang kita mau membahas dengan tema kita yang kali ini Temanya adalah Al-Quran sebagai petak kehidupannya manusia Begitukan ya Nah tapi kalau seandainya boleh diceritain dulu nih ya Kan sebagai manusia Kan pengen tau nih kita dong ceritanya Tisa juga pengen tau Pemirsa Bapak Musi juga pengen tau Awal mula lahirnya atau turunnya Al-Quran ini sampai akhirnya Jadi petaknya manusia untuk menghadapi kehidupan itu Seperti apa sih Pak Ustadz? Silahkan boleh diceritain kepada Tisa dan juga Pemirsa Bapak Musi TV Allah mulia kan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyurah bil-anbiya ibn al-ursalin Wa ala adi wa sahbiyah jema'in Jadi Al-Quran Itu salah satu kitab suci yang Allah turunkan Dalam tradisi-tradisi agama-agama samawi Jadi Kristen Katolik Yahudi Ya Dan Islam Sebagai agama samawi Maka kemudian Allah turunkan Manual kehidupan Kepada para nabi-nabinya Dan itu Sebagai bagian dari mojizat Sebagai bagian dari kelebihan Yang Allah berikan kepada para nabi Dan rasulnya Untuk menyampaikan aturan-aturan Tuhan Ya Jadi Kedudukannya sama Kitab-kitab suci itu Sebagai pemandu Kehidupan umat manusia Pada zamannya Alhamdulillah Al-Quran hadir Yang kemudian dititipkan kepada umat Islam Malau dari Muhammad SAW Sebagai hudan Sebagai petunjuk Maka kemudian Ketika kita Membaca Al-Quran Dari surah Al-Fatihah Sampai surah An-Nas Maka Kalimat demi kalimat Ayat demi ayat Surah demi surah Itu Memberikan Pemahaman kita Tentang bagaimana Manusia Berjalan di muka bumi ini Lalu kemudian Apa yang dicari Apa yang dituju Dan dengan segala jawaban Terhadap kegelisahan-kegelisahan manusia Tentang hari ini Hari esok Dan sampai hari akhir Maka menjadi begitu komprehensif Buku manual kehidupan itu Bagaimanapun kita Dalam kehidupan modern pun Ketika kita beli alat Pasti ada manual bukunya Betul Segalanya Buku handphone Pricebook Semua ada Kita buka kotaknya Ada manualnya Semuanya Nah apalagi ketika kita Memahami kehidupan Yang Kita seolah-olah dalam kotak Maka ketika kita Melewati kehidupan Jengkal demi jengkal Waktu demi waktu Maka kita dihadapkan Dengan berbagai persoalan Dan Al-Quran lah kemudian Manusia Diberikan oleh Allah Jawaban-jawaban Terhadap persoalan-persoalan itu Dan Dalam konteks kejarahan Nabi Muhammad SAW Yang kemudian diutus oleh Allah Di Saudi Arabia Yang dulu adalah Mekah dan Madinah Tentu pada konteks-konteks kehidupan Itu Mau tidak mau Ada konteks Lokalitas Di sana Tentang tradisi Arah Tradisi Berdaga Ya kan Kemudian Tentang konteks Kekuasaan Kerakusan manusia Relasi manusia Dengan manusia Relasi manusia Dengan Alam Relasi manusia Dengan Sang penguasa Alam Itu Begitu Lengkap Digambarkan Dalam Al-Quran Bahkan secara komprehensif Islam itu adalah agama yang mengatur dari mulai table manner Ada dalam Al-Quran Ya Tentang makanan ada dalam Al-Quran Makanya begitu Itu tuntas lengkap dan komprehensif Al-Quran menjadi buku panduan kehidupan manusia atau peta jalan kehidupan manusia Agar kemudian ketika manusia melalui hidup ini maka peta jalan didasarkan pada peta yang diriduai oleh Allah SWT Dengan akhlak, karimah Karena kata akhlak sendiri itu kan beda ya Dengan pemahaman secara umum Kita kadang-kadang mensepadankan istilah akhlak dengan moralitas Oh itu jadi akhlak dan moralitas itu berbeda? Berbeda Berbeda secara konseptual Kalau akhlak ini Merujuk kepada khalif Ya Akhlak khalif Artinya perilaku manusia yang diriduai oleh sang pencipta Itu akhlak Itu akhlak Sementara moralitas adalah baik buruk berdasarkan nurani manusia Oh dari pendapat atau penilaian manusia Kesepakatan Jadi moralitas itu sebenarnya kesepakatan Secara konvensional dalam kehidupan manusia Misalnya ada sakralitas pada tempat-tempat tertentu Anda tidak boleh kemudian mengotori tempat itu Itu kesepakatan Ya Anda berperilaku dengan pakaian seperti ini Kesepakatan Sementara akhlak itu lebih menunggu keatas Bahwa yang dicari manusia dalam berperilaku adalah Maka kita dalam dimensi yang begitu lengkap Sebagaimana Sebagaimana Sayyid Abdul Khadir Al-Jilani Itu mengatakan bahwa bagi orang beriman Ketika dia melalui kehidupan ini Maka dia akan dihadapkan dengan tiga perkara utama Yaitu Al-Amru Yatabbi'ahu Adalah perintah Tuhan yang harus dia ikuti Dan larangan Tuhan yang harus dia jauhi Dan keputusan Allah yang harus dia rilai Jadi dimensi-dimensi inilah kemudian Al-Quran kemudian mengatur kita Cara berlaku untuk kemudian mematuhi perintah Allah Kemudian menghindari atau menjauhi larangan Allah Dan kemudian rilai terhadap keputusan-keputusan Allah Sebagaimana hari ini kita bertemu Itu juga Al-Qadr Takdir Allah yang kemudian kita rilai terhadap itu Masya Allah Baik Pak Ustadz ini luar biasa sekali ya Jadi memang Apa namanya Bahasan kita kali ini nih sangat menarik ya Kita dikasih cerita tentang manual bukunya manusia Begitu ya Oke pemirsa 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 TV Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Separta PhD Jangan lupa nih saya mau ajak pemirsa 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 pemir Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh iya Sudah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Sebenarnya Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Waktu beri Selamat menonton